Pemberian nominal setiap kertas, seperti nominal Rp10.000. Lepas dari teknologi yang digunakan, keunggulan terbaik dari rupiah baru ini adalah desa. Selain rekomendasi Bank Indonesia langsung, orang yang membuatnya pun dari kalangan profesional. Nah yang bikin beda nih res, geng, tahap ini adalah proses pemberian warna hologram pada uang. Di zaman sekarang, uang dianggap solusi berbagai masalah, bukan tanpa alasan. Mulai dari kuliah, membeli rumah, dan masih banyak lagi. Semuanya harus pakai benda satu ini. Meski demikian, nyatanya uang juga bisa menjadi sumber masalah lho. Nah ngomongin uang nih, 2022 kemarin, Bank Indonesia memperkenalkan 7 uang kertas baru yang jauh berbeda dengan sebelumnya. Mulai dari desain hingga ukuran ke 7 uang ini pun berbeda. Menariknya nih, rupiah kertas tahun emisi 2022 atau sering disingkat TE 2022 ini, dikeluarkan tepat di hari kemerdekaan yang ke-77 Republik Indonesia lho. Uang baru tersebut terdiri dari pecahan seribu hingga seratus ribu rupiah. Tiga, dua, satu. Nah yang jadi pertanyaan nih res geng, apa sih alasan desain rupiah berubah-ubah? Dicatat Bank Indonesia, telah menerbitkan tahun emisi rupiah sebanyak 30 kali lho. Well sebelum menjawabnya, you intif bagaimana uang itu dibuat? Di Indonesia sendiri, tugas dan wewenang untuk mengatur uang seperti jumlah yang akan beredar atau kebijakan lainnya, dimandatkan ke Bank Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Sekitar No. 23 tahun 1999. Menariknya nih. Meski Bank Indonesia selaku operator, nyatanya bank sentral ini tidak bekerja sendiri lho. Usut punya usut nih, uang rupiah justru dibuat oleh perusahaan umum percetakan uang Republik Indonesia yang juga berstatus sebagai badan usaha milik negara. Gak main-main, perusahaan yang disingkat Peruri ini merupakan satu-satunya tempat pembuatan uang di Indonesia. Perusahaan ini resmi berdiri pada tahun 1971. Sama dengan Bank Indonesia, tugas Peruri untuk membuat uang tertuang melalui Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2019. Nah, ngomongin pembuatan, siapa sangka bahan baku uang kertas nyatanya berbeda-beda lho. Seperti di Jepang yang menggunakan tanaman Edgaworthia papirifera dan Inggris yang menggunakan bahan basar dari kertas polimet. Sedangkan di Indonesia sendiri menggunakan 100% bahan serat kapas. Menariknya nih, bahan serat kapas adalah bahan baku yang paling kuat lho. Selanjutnya dari kompas.com, menggunakan serat kapas akan lebih tahan di kondisi suhu yang berbeda-beda seperti pada saat basah atau panas. Eh, tapi jangan salah, penggunaan bahan ini bukan kebanggaan lho. Soalnya nih, penggunaan bahan ini dikarenakan warga plus 6-2 yang ceroboh dalam menyimpan uang dari yang ikut dicuci hingga disetrika. Uh, ada-ada aja ya. Proses pembuatan rupiah sendiri memiliki beberapa tahapan. Proses pertama adalah tahap inggraving atau proses pembuatan desain dan gambar dasar. Dari namanya aja kita udah paham, proses ini adalah proses terpenting. Bukan tanpa alasan, selain mengandung nilai estetika, tingkat kesulitan untuk ditiru juga menjadi bahan pertimbangan. Saking sulitnya nih, proses ini membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan lho. Sayal jika desain rupiah selalu terlihat menawan. Usut-menyeusut nih, gambar yang ada di proses inggraving pun bukan sembarang gambar lho. Selain rekomendasi Bank Indonesia langsung, orang yang membuatnya pun dari kalangan profesional. Seperti jurnalis, Sajiron, Heru Suroso, Rizman, Soplanto, hingga Mujirun. Nah, setelah lukisan dasar yang dikerjakan melalui komputer rampung, gambar kemudian akan diukir menggunakan teknik seni grafis dengan melakukan sayatan ke dalam sebuah plat loga. Setelah proses inggraving selesai, uang akan mulai dicetak dengan menggunakan teknik offset printing atau teknik percetakan dengan menggunakan gambar yang sebelumnya diukir. Berbeda dengan sebelumnya, tahap 2 ini tidak membutuhkan waktu lama. Saking cepatnya nih, proses ini terlihat bahkan proses percetakan koran lho. Sayal jika proses ini hanya membutuhkan waktu singkat untuk pencetak ratusan lembar uang. Nah, di tahap 3, uang akan disalurkan ke proses intaglio printing. Lansi dari Britannica, tahap 3 ini memiliki kemiripan dengan proses tahap 2 atau offset printing. Nah, yang bikin beda nih, res, geng, tahap ini adalah proses pemberian warna hologram pada uang. Gak main-main, di proses ini kegagalan mencapai 10% lho. Uh, bayangin aja, kita 1 miliar yang gagal 100 juta. Setelah melalui tahap sebelumnya, uang akan masuk di proses numbering atau proses pemberian nominal setiap kertas, seperti nominal Rp10.000 hingga Rp100.000. Gak sampai situ aja, uang yang sudah melewati numbering akan dipotong sesuai ukuran setiap nominal dan kembali dicek untuk memastikan uangnya dibuat berstatus layak pakai. Dan tahap terakhir, uang akan dikirim ke Bank Indonesia, selaku operator di negara ini. Eits, tapi jangan salah, peruri gak hanya mengirimkan Rupiah layak pakai lho. Rupiah yang dianggap gagal pun harus dikirimkan ke Bank Indonesia. Soalnya nih, bahan baku pembuatan Rupiah seluruhnya berasal dari Bank Indonesia. Nah, karena alasan ini, seluruh bahan yang telah diubah ke bentuk Rupiah harus dikembalikan. Setelah uang sampai ke Bank Indonesia, redaran siap dilakukan ke seluruh Indonesia. Eits, proses ini baru untuk uang kertas lho. Nah, yang gak kalah rumitnya nih adalah proses panjang pembuatan uang logam. Proses pembuatan uang logam menggunakan metode grafika. Proses ini melibuti molding atau cetakan dasar, yang kemudian cetakan tersebut akan dikonversi menjadi gambar digital 3 dimensi. Nah, cetakan ini yang kemudian dimasukkan ke master cetak. Melalui master cetak tersebut, logam polos akan dicetak sesuai gambar 3 dimensi yang sebelumnya dibuat. Nah, melihat prosesnya yang super panjang. Keheran jika banyak yang bertanya alasan desain yang terus berubah. Usut penyeusut nih. Perubahan ini bertujuan untuk mencegah peredaran uang palsu. Soalnya nih, bukan hanya desain yang berubah, tapi penambahan teknologi nyatanya juga terjadi lho. Nah, teknologi ini yang bertujuan untuk membedakan uang asli dan palsu, seperti halnya uang rupiah baru ini. Siapa sangka, rupiah baru ini mengalami peningkatan dari sisi keamanan ultraviolet. Di sampai situ aja, penambahan mikro lensis juga menjadi kelebihan rupiah baru ini. Lepas dari teknologi yang digunakan, keunggulan terbaik dari rupiah baru ini adalah desain yang lebih memudahkan penyandang disabilitas. Soalnya nih, ukuran dan teksturnya yang berbeda-beda membuat nominal uang ini dapat diketahui dengan cukup berabahnya. Terima kasih telah menonton!